Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagaimana semuanya Pertama-tama Mereka kajari yang telah dikatakan dan terlalu dikatakan dan terlalu dikatakan selalu-selalu pada dunia-dua yang mati para yang hadir di depan ini Dari Dijendrocapil Jasa Raja Dari Tim Matematem Star Rekatangan media yang lain Pagi ini akan saya sampaikan update perkembangan operasi DVI hari ke-9 atau hari ke-2 setelah perpanjangan sampai pukul 9 pagi ini kami telah menerima laporan orang bilang sebanyak 62 laporan jadi sudah ada lengkap yang melaporkan namun kami tetap melakukan update untuk data-data yang akan disampaikan pada kami kemudian sampai hari ini jam 9 kami telah menerima total 128 kantong kudipek yang semua itu terdiri dari 162 yang telah kami periksa dan sisanya 126 yang sudah kami periksa pagi ini bagi ini kami melaksanakan 4 nejah dengan 4 tim lengkap termasuk dari inafis total sampel yang kami terima di laboratorium di 162 kori sebanyak 351 terdiri atas 208 dari sampel post-mortem dan 143 dari anti-mortem jadi ada beberapa sampel anti-mortem yang sedang kami kejar kami kolek untuk dilakukan pemeriksaan lanjut salah satunya adalah sampel yang dari jahat tengah karena untuk DNA pemeriksaan DNA itu jenis kelarinya sama kami harus melakukan pemeriksaan yang jauh di dalam untuk menentukan si A si B kemudian semua sudah sedang berani dalam pemeriksaan kita tinggal melakukan analisa perkembangan terakhir kami telah melakukan telah melakukan mengidentifikasi sebanyak 24 oban dan kemarin sudah dirilis semuanya oleh Bapak Orpen Mas 24 itu 15 menggunakan primary jenis 12 dengan jari artinya ada beberapa jenazah yang terkonfirmasi dengan menggunakan DNA dan isi itulah eh 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 metode primer satu-satunya sudah cukup ternyata ada dua-duanya jadi semakin menguatkan untuk proses pencocokannya kemudian pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tim antemortem karena kami dari tim antemortem masih memerlukan data tambahan dari pihak keluarga yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu AKBP Punamawati ini tapi sebelumnya kami akan memberikan sepatan kepada Bapak Prof. Sulfan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan cupapil yang terkait dengan operasi JVIA ini saya ingin mengupdate perkembangan penerbitan dokumen pendudukan dari 24 jenazah yang sudah teridentifikasi dari 24 jenazah 15 dokumen sudah selesai kemudian 9 dokumen yang ditemukan kemarin jenazah yang 7 pagi hari ini sudah diproses dan insya Allah siang hari ini selesai kemudian penyerahannya nanti menunggu kesepakatan dengan keluarga yang 13 yang 13 dokumen sudah selesai semua sudah diserahkan kemudian sisanya yang 11 yang 2 sudah selesai untuk diserahkan yang 9 pagi hari ini sedang proses penerbitan yang perlu juga saya sampaikan dan rekan-rekan semua untuk mengurus dokumen kematian apabila jenazahnya meninggal atau ditemukan di rumah sakit seperti kasus ini cukup dari Direkturat Jenderal Berjabil beserta Dinas Berjabil daerah yang menguruskan yang menguruskan keluarga tidak perlu ikut mengurus nanti biar kami yang membereskan semua bersama tim DVI dan rumah sakit Polri bagi masyarakat yang ini mendapatkan informasi bahwa juga kalau tinggal di rumah sakit tidak perlu pengantar RT dan RW proses dan prosedurnya sudah dimudahkan sudah dipotong sehingga menjadi lebih ringkas ini penjelasan dari kami progres tentang penerbitan akte kematian dari korban terima kasih Mbak Dr. Heri terima kasih Prof mungkin dari jasa raja ada yang banyak update selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi 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 lalu bagaimana tujuh orang perubatan lainnya itu saat ini kami sedang dalam proses penyelesaiannya saat ini karena kerobat terdata tersebar di 13 provinsi dan 24 kota 26 kota ubatan insya Allah dalam kurang makulian peranggai ubatan insya Allah kita selesaikan ini terima kasih komander DVI dan Dirjen Carpiller dan dari yasara raja dan rekan kami dari pada kesempatan ini saya akan paham pilih tem AM akan menjelaskan apa itu AM ya sebagaimana diketahui dalam DVI itu ada beberapa fase fase 1 di TKP fase 2 adalah dan fase 3 itu adalah AM AM itu seunggatan dari Antimertem Antimertem itu bertugas mencari segala informasi sebanyak-banyaknya tentang korban yang akan kita identifikasi informasi apa saja mulai dari data diri ya data diri nama ya kemudian hakornya siapa itu akan kita cari kemudian ciri fisik ciri fisik itu mulai bentuk buka kemudian tinggi badan berat badan nah itu akan diperlukan di dalam proses identifikasi kemudian ciri medis khusus ciri medis khusus itu biasanya ada yang pernah operasi ada yang pernah ke dokter gigi itu untuk dicatat dan untuk bisa dibawa ke pantai martem kemudian kemudian operasi misalnya pasang pen nah itu juga itu bisa diinformasikan ke kami karena itu merupakan informasi-informasi yang sangat penting buat kami kemudian data-data lain data-data lain yang khusus misalnya bekas luka operasi kemudian tato ya kemudian ada misalnya ada di alis ini ada bekas luka itu akan terlihat ya kemudian data-data lain adalah data primer data primer itu ada tiga di sisi adalah hasil pemeriksa DNA nah tip antemertem ini bertugas untuk mencari sampel DNA ya dari mana saja kemarin dari DNA sudah menjelaskan ya bisa dari sedara bisa juga dari properti yang dia gunakan apa saja misalnya jam tangan yang sudah dipakai tidak pernah dicuci dan dia yang menggunakan itu bisa dibawa topi bisa dibawa yang sudah dipakai kemudian apapun yang digunakan oleh korban terakhir atau belum dicuci itu bisa dibawa untuk sampel DNA ya kemudian tadi gigi ya gigi gigi informasi juga sangat penting jadi ada ada catatan dokter gigi atau minimal foto ketawa foto tersenyum itu juga diperlukan kemudian ke sidik jari ya sidik jari ini data primari itu bisa dikumpulkan dari kalau pernah mengurus SKCK ya bisa diambil dari situ kalau misalnya data pendudukan itu juga bisa dari KTP atau dari ijasa ya ijasa atau yang ada civic geringnya nah itu juga bisa diinformasikan ke kami sebagai data yang sangat baik dan sangat diperlukan untuk tim AM dan dalam proses identifikasi ini ya jadi itu tiga data primer data yang dicari selain data primer adalah data sekunder data sekunder itu apa? salah satunya tadi adalah ciri fisik yang ke yang kedua adalah properti ya properti yang digunakan sebelum dia eh korban ini berangkat sebaiknya pelapor atau yang melaporkan mengerti tentang apa yang digunakan misalnya baju yang dipakai ya sepatu yang dipakai ya akan ditanyakan ukurannya berapa ikat tiga yang digunakan ya tas yang dipakai jam yang dipakai cincin yang dipakai dan semua yang digunakan kalau bisa ada fotonya ya detail eh misalnya cincin bentuknya seperti apa bulat ada matanya bentuk matanya besar atau kecil yang paling enak adalah fotonya ada ya nah itu tim apa namanya untuk data sekunder ya nah sekarang setelah kita mengetahui data primer dan sekunder sekarang siapa saja sih timnya ya tentunya teman-teman harus tahu ya timnya apa saja yang pertama adalah ada tim pendaftaran disana akan mendaftar orang-orang yang datang ya untuk melapor kehilangan keluarganya yang kedua setelah dilakukan pendaftaran kita karena sekarang dalam era pandemi nah akan diperiksa dulu dengan swab antigen setelah aman baru kita akan lakukan pendataan lebih dalam yaitu dengan teknik wawancara dan sebagainya nah setelah data didapat kita akan memadakan pendalaman data ya jadi ada tim pendalaman data ya kemudian ada tim quality control ya supaya data-data ini betul-betul valid kemudian ada tim pumas ya tim pumas jadi ada yang apa namanya berhubungan dengan data-data dari luar itu tim pumas yang akan bekerja kemudian ada tim expert ya tim expert ini ada beberapa tim dari dari tim DERA sendiri tim forensik gigi tim sidik jari yang disebelah saya ini dari inafis ya ini adalah tim sidik jari kemudian tim forensik klinik yang lain kemudian ada dari Dukcapil ya dan ada dari lintas sektoran ya jadi memang sangat luas untuk data AM ini saya rasa hanya itu saja yang sementara ini kita berikan tetapi saya ada kesan untuk masyarakat yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pengumpulan informasi dan proses DNA ini sehingga sampai saat ini sudah terkumpul sudah teridentifikasi beberapa korban dan kami menghimpul kepada masyarakat juga untuk tetap bisa bekerja sama teman dan tim-tim kami untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik dengan memberikan informasi informasi yang lebih dalam lebih banyak apabila kami masih memerlukan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih bubur kan sekalian saya akhirat mungkin kita untuk terima kasih terima kasih